Maka disebut dengan Tariqat Qadiriyah Abdul Qadir Jilani Ada satu lagi ulama besar Siapa namanya? Bahakuddin An-Nakasabandi Maka disebut dengan Naqasabandi Datang Syekh Khatib Sambas Dari Kalimantan Barat Digabung yang antara dua Qadiriyah dengan Naqasabandi Itulah dia Tariqat Qadiriyah One Naqasabandi Tariqat Cara Bagaimana cara berzikir dengan Allah? Bagaimana cara mencucikan hati? Riyah Sumah Takabur Angkuh Sombong Merasa diri hebat Busuh hati Bersihkan hati Setelah hati bersih Beruntunglah orang yang membersihkan hati Setelah hatinya bersih Bersihkan hati Setelah bersih hati baru zikir Setelah zikir baru sholat Sholat nomor tiga Tapi jangan gara-gara ini besok diajak sholat Ayo sholat Sholat nomor tiga pak Bersihkan hati dulu Bukan itu maksud saya Saya mau menjelaskan tidak ada gunanya banyak sholat Sholat kalau hati tidak bersih Rukilah orang yang mengotori hati Itu dipelajari dalam ilmu tasawuf Dan beliau tiga-tiga yang beliau kuasai Haji Hassan Anwar Fikihnya Shafi'i Akidahnya Tasawufnya Tasawuf sunni Bukan falsafi Tasawuf amali Bukan nazari Tasawuf zikir Tarikat Qadiriyah Wannak sabandiyah Selanjutnya yang ke Yang ke lapan Ustaz Somad Kata kiai ma'ruf Dan keturunan Mbah Hassan Anwar Kita tidak langsung ke lokasi acara Lalu apa dulu? Ziarah kubur Sekarang ada orang Tidak mau lagi ziarah kubur Kuntuna haitukum An ziaratul kubur Dulu aku melarang kalian Jangan ziarah kubur Tidak boleh ziarah kubur Kenapa tidak boleh ziarah kubur? Tiga sebabnya Karena minta kepada yang dikubur Karena mempersedih-sedih-sedih diri Karena sombong Hai orang yang dikubur Yang dulu begini-begini Padahal kita dilarang untuk sombong Allah menyindir Al-Hakumun takasur Hatta surtumun Mengkabirkan Sompong-sompong Sampai dikubur Tapi tadi kita ziarah kubur Tidak ada tiga Kita tidak minta kepada yang dikubur Kita tidak menyembah kubur Kita tidak mempersedih diri Lalu kenapa yang Ustaz Somad ziarah kubur? Tiga yang membuat saya ziarah kubur Yang pertama Turikul kulu Melembutkan hati Yang kedua Meneteskan air mata Yang ketiga Ingat mati Lembutkan hati Teteskan air mata Bapak ibu yang hatinya keras Pergi ke kubur Tapi ziarah kubur itu ingat mati Sekarang banyak orang ziarah kubur Sambil selfie Sampai ziarah kubur Apa adabnya yang pertama Salam Assalamualaikum Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Assalamualaikum Ya Allah Ya Allah Ya Allah Panjang Pau saat ya Kami diajarkan kiai pendek saja Assalamualaikum Ya Allah Tidak apa-apa Untuk pemula Kiai kita ngajar itu simpel Mereka gak mau persulit orang Kiai Ajarkan saya doa jarah kubur Assalamualaikum Ya Allah Nanti setelah murid itu faham Baru dia tambah lagi dosisnya Sama seperti bayi Waktu lahir Kasih pisang Jangan langsung bakwan Mati dia Assalamualaikum Alal kubur Tampak lagi bagi Assalamualaikum Aladiyarim Al-Mu'min Wa inna InsyaAllah Alaykum Alaykum Alhamdulillah Mustaqlil Al-Mustaqlil Rasulullah Al-Mu'l-Afiah Itulah hebatnya Islam Orang yang sudah meninggal di kubur Pun diucapkan salam Makanya salam itu dibagi tiga Salam yang pertama Wajib dijawab Salam saya tadi yang pertama Semua menjawab Dari belakang Samping kiri Kanan Depan Sampai belakang Salam yang kedua Tidak boleh dijawab Salam waktu sholat maghrib tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Tidak boleh dijawab Wa alaykum Salam Salam yang ketiga Kita tidak ingin mendengar jawabannya Saat kita ziarah ke makam Assalamualaikum Al-Mu'min Al-Kubur Kita tidak ingin mendengar jawabannya Kalau sampai semua Yang di makam-makam Itu menjawab Wa alaykum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi mereka menjawab Keandainya Hanya mengucapkan salam Kepada pokok kayu Mengucapkan salam Ke batu nisan Mengucapkan salam Ke tanah Mustahil Pastilah itu Ada maknanya Assalamualaikum Selamat kalian Dari azab kubur Assalamualaikum Selamat kalian Dalam menjawab Pertanyaan Mungkar dan nakir Maka sering-seringlah Ziarah kubur Alafazuruhah Sering-seringlah Kalian Ziarah kubur Ustaz Katanya perempuan Tidak boleh Ziarah kubur Ini hadisnya La'allahu Zawaratil kubur Allah melaknak Perempuan yang Sering-sering Ziarah kubur Lihat dulu Kronologisnya Ibu ini Anaknya Sudah lama Ninggal Tapi dia tiap hari Melihat Untuk mempersedih diri Nangis Tidak boleh Yang lalu Biarkan berlalu Anakmu yang Sudah meninggal Doakan saja Bahkan kalau kau Sabar Dia yang akan Berikan syafaat Nanti Ibu-ibu Yang anaknya Meninggal waktu kecil Nanti Allah Perintahkan anak itu Masuk ke dalam surga Hai anak-anak Yang meninggal waktu kecil Masuk ke dalam surga Apa kata anak itu Ya Allah Kami mau masuk surga Dengan syarat Kami menarik Ujung Kain ibu Dan ayah kami Masuk ke dalam surga Habisnya Surahim Mana hadisnya Pak Ustaz Ada saya tulis di blog www.somadkoroko Blogsport.com Membantah Ketika saya sedang Datang ta'ziah Ada seorang penceramah Berkata Apa itu Safaan anak kecil Gak ada anak kecil Bisa kasih safaan Saya gak mungkin Bantah dia Pas dia sedang Ceramah Tiba-tiba Eh Ustaz Dia kan kelahi Apalagi badannya besar Tinjunya pula Saya tulis Di internet Bantahan terhadap Tauziah kemarin Yang ngatakan Anak kecil Gak bisa Gak bisa ngasih safaan Bisa Ada safaan ulama Ada safaan Baca Quran Ikra'ul Quran Bacaan Quran Quran akan datang Pada hari kiamat Memberikan safaan Pada orang yang membacanya Datang Ada safaan Quran Ada safaan Ulama Apakah Mbah Gai Haji Hasan Anwar Bisa memberikan kita Safaan Bisa Belum saya jawab Bisa Mana hadisnya Hadis paling panjang Tentang safaan Orang beriman Buka kitab Al-Luklu' wal-Marjan Ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi Artinya hadis ini Ada dalam Suhaib Wawi Ada dalam Suhaib Muslim Safaan Quran Sudah Safaan Apal Quran Sudah Safaan Anak ninggal Waktu kecil Sudah Safaan Malaikat Sudah Safaan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sudah Ada yang Belum memberi Safaan Safaan Orang-orang Yang beriman Ternyata Orang beriman Itu Ketika mereka Masuk surga Mereka bertanya Kepada Allah Ya Allah Sahabatku Dulu mana Ketika Allah Perintahkan kepada K. Haji Hasan Anwar Hai Hasan Anwar Masuklah engkau Kedalam surga Apa kata K. Haji Hasan Anwar Yang ceramah Waktu haul Ketujuh tiga Kemarin Mana Safaat Orang beriman Ada Hadisnya Suhaib Makanya Dekat-dekat Dengan orang Soleh Supaya kita Mendapatkan Safaat Kebaikannya InsyaAllah Amin Tapi Jangan Gara-gara Mengharapkan Safaat Orang Soleh Besok Salat Subuh Jam Lapan Mudah-mudahan Safaat Bahasa Tentu Tentu Jam Sejarah apa? ingat mati, tapi kalau remnya diinjak terus gak jalan-jalan jangan, saya tidak mau gara-gara pengaji malam ini besok, rapat, bapak kapa keserah, gimana kemajuan keupatan gerobogan, pak kami mati aja semua kita harus semangat untuk dunia seakan-akan kau hidup selamanya ada pun untuk akhirat maka seolah-olah kau akan mati besok, selanjutnya yang ke sembilan yang kesonggung yang kesembilan bahawa hubungan kita yang masih hidup dengan putus atau gak putus? tidak putus ini hadisnya jelas izah mata Ibnu Adab kalau anak Adab mati amalnya putus amal orang yang meninggal itu putus mas bro dulu dia sholat duha setelah meninggal dia gak sholat duha kalau sudah meninggal sholat duha yang lain kabur amal dia putus amal dia putus amal kita ke dia tidak putus itulah tadi yang dibaca oleh hadratul muhtarab selanjutnya membacaan tahlil tadi pun di makam saya baca tahlil ustad somat nanti yang bimbing baca tahlil ya ya insyaallah kalau yang bisa baca kalau yang gak bisa mana tahu pulang orang tahunya di pesantren tahu-tahu pas pulang diajak suruh supaya lupa baca al-fatiha kenapa al-fatiha yang dibaca kata imam an-nawawi apa kata imam an-nawawi dalam kitab al-adhkar wa in khatimul qur'an yang paling afdal dibaca sefatam al-qur'an 30 juz paling bagus atam qur'an 30 juz saya gak mungkin atam qur'an 30 juz lalu kalau gak sanggup 30 juz hatinya al-qur'an apa hatinya qur'an yasin wal-qur'an il-hakim innaka lamina al-wursalin tadi ustad baca yasin gak juga qur'an sefatam enggak yasin enggak yang paling bawah umul qur'an al-fatiha kalau al-fatiha pun gak juga sanggup inna lillah mati khatam qur'an yasin al-fatiha setelah baca al-fatiha umul qur'an baru saya baca qur'u'allah 3 kali tadi saya baca qur'u'allah 3 kali kenapa baca qur'u'allah ada seorang laki-laki namanya qatadah bin no'man jenis apa qatadah bin no'man dari isya sampai subuh dia baca qur'u'allah rakaan kedua gitu lagi qur'u'allah dilaporkan kanjeng nabi ya rasulullah ya ini ada orang kayaknya ada ayatnya qur'u'allah mulu mazhabnya apa mazhab qur'u'allah wa'an allahu somat apa kata nabi dia sudah membaca sepertiga qur'an satu qur'u'allah sepertiga qur'an sepertiga 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 seperti ayam tapi bukan ayam takhlu rasa ayam seperti jangan gara-gara udah baca qur'an tiga kali gak baca qur'an lagi kamu gak baca qur'an qur'u'allah wa'an allahu s.w. sepertiga kenapa usah baca habis itu qur'u'ah bil-falak qur'u'ah bin-nas qur'u'ah bil-falak qur'u'ah bin-nas baca sihir melepas tali simpul sihir wa min syarrin naffa tifil kepada Allah dari perempuan yang suka meniup-niup simpul tali tukang sihir kerjanya niup simpul tali dicuri rambun orang diikat pada simpul tali dibacakan mantra maka terbuka sebelas simpul tali dengan turunnya sebelas ayat qur'u'ah bin-falak min-syarrimah falak wa min-syarrimah si'in idha wa'ab min-syarrimah fahzati bin-uqad wa min-syarrimah zilidhah hasad itu sunnah dibaca sehari semalam habis subuh sekali habis asar sekali anak-anak gadis mungkin dia pernah sombong disantik orang datang cowok manggil hai cantik godain kita akhirnya air budahnya diambil dibawa kedukun di mantra maka dia baca simpul 11 ayat pengusir sihir pembatal sihir qur'u'ah dibacakan al-fatihah qur'u'allah qur'u'il falak qur'u'ah bin-nas ditiupkan ke telapak tangan dihembuskan ke wajah kepala dibacakan ke air digilingkan daun sidir lalu daun bidara yang dipakai untuk orang mati lalu kemudian dimandikan sunnah rasulullah jadi yang kita baca itu ada tuntunannya lalu kemudian kenapa dibaca awal al-baqarah dengan ujung al-baqarah lima ayat tiga ayat terakhir itu pesan Abdullah bin Umar bin Khattah ditulis dalam kitab Al-Ruh Ibn Qayyim Al-Jawziyah nanti kalau aku mati meninggal dunia jangan tinggalkan makamku begitu saja bacakan pada bagian kepalaku awal al-baqarah pada bagian kakiku akhir al-baqarah buku itu sudah diteliti di universitas Imam Muhammad Ibn Sa'un Riyad nama penelitinya namanya Basab dapat gelar doktor Basab gara-gara meneliti hadis itu bisa dipakai walaupun itu pendapat mawkuf marfuk kalau sampai ke Nabi mawkuf sampai ke sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Atta anak Umar bin Atta berpesan kalau aku mati jangan tinggalkan makamku seperti kalian menguburkan kucing jangan kalian biarkan makamku tinggal begitu saja tapi bacakanlah pada bagian kepala awal al-baqarah pada bagian kaki ujung al-baqarah itu yang saya baca itu yang saya baca tadi kenapa Ustaz sampai membaca ayat kursi ayat kursi kita baca siapa yang membaca ayat kursi pada waktu subuh dijaga sampai zuhur baca zuhur dijaga sampai asar baca asar dijaga sampai maghrib baca maghrib dijaga sampai isyak makanya sebelum tidur malam baca ayat kursi baca ayat kursi sunnah kita baca lalu saya ditanya orang Ustaz yang nyusun tahlil itu siapa namanya siapa tempat tanggal lahirnya dimana saya gak tahu yang jelas amalan-amalan itu baik berdalil daripada sunnah Rasulullah s.a.w tidak ragu sedikit pun ini banyak orang yang ragu awal-awalnya ketika dibinahkan dia marah sampai dari mana tahlil oh tahlil boleh tahlilan gak boleh yasin boleh yasinan gak boleh pokok begitu jumat boleh jumatan dia kan kacau kalau ngambil hukumnya begitu tahlil itu isinya adalah afdolul zikri fa'lam anahu la ilaha illallah itulah tahlil tapi kenapa ditambah bacaan-bacaan ini istilah maka kenapa kita pilih tahlil tahlil tak lain tak bukan adalah karena kata nabi afdolul zikri la ilaha illallah wa afdolul du'a alhamdulillah makanya anak yang baru lahir dibisikkan ketelinganya ashadu alla ilaha illallah masuk ketelinganya masuk otaknya masuk ke jantungnya dan ketika akan meninggal dunia bisikkan ketelinga yang mau meninggal diantara kalian ketelinga sebelah kanan la ilaha Allah bapak waktu anaknya lahir dulu bapak azankan bapak yang waktu anaknya lahir dulu tidak dia azankan anaknya tidak apa-apa tidak wajib jangan pulang dari sini anaknya dipanggil kenis duduk Allah Allah udah semester 3 udah lewat masa tapi ketika nanti mau meninggal dunia hai hai anak-anakku melihat melihat orangtua yang senang terbujur kaku di ruang ICU tidak tahu mau berbuat apa yang satu melihat nangis saja yang satu melihat orangtua seperti melihat kucing yang satu keluarkan hape potong dapak aku sedang sakit atur mau bagian kasihan tolong like and share amin 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 inilah orang yang tidak mengerti malam ini kita sedang ingatkan abdul zikri fa'lam adnahu la ilaha illallah la ilaha illallah apa zikir kuat-kuat memangnya Allah itu pekah memangnya Allah itu tulih kenapa zikir mesti kuat tidak perlu kuat-kuat jadi bagaimana kan jelas ini ayatnya tengok ini ayatnya sebutlah Tuhanmu dalam dirimu jangan kuat-kuat ini kok kuat-kuat tadi la ilaha illallah memang Tuhan pekah memang Tuhan tulih dijawab oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilin Fatawi tiga jawabannya kenapa la ilaha illallah itu musti kuat yang pertama ngusir setan setan-setan yang ada zikir makanya kalau rumah baru zikir emangnya kalau kuat jikir setan kabut ya jelas abisnya tentang azan setan lari setiap azan berkumanam pasti anjing mengolong ustaz-ustaz kenapa anjing mengolong kalau ada orang azan karena setan lari setan lari sampai terkentut kentut kentut bahasa harapnya dua kalau ada bunyinya duratun kalau enggak bunyi fusa pun tapi bau enggak bau enggak ada karena sama bau-bau setan kenceng sampai terkentut kentut nah itulah makanya yang muazzin itu yang suaranya yang paling tinggi ini sekarang yang azan yang suaranya Allah setan kata setan ini serius apa enggak aku nih sampai serius aku kapur nih orang ya uwi sebelum menengah lalu sebab itu maka zikir kuat itu ngusir setan la ilaha illallah la ilaha illallah kata si abdulluham sahani sampai bergetar dari ujung rambut ke ujung kaki la ilaha illallah la ilaha illallah yang kedua alasannya kenapa kuat baca ayat sebelumnya wa iza kuri'al quran kalau ada orang baca quran fastami'u lagu dengar baik-baik wa ansitu diam la'allakum turhamun semoga dapat rahmat baru masuk ayat tadi wal quran baka binamsika jangan zikir kuat-kuat karena ada orang baca waktu kuri baca quran waktu kuri baca quran tiba-tiba ada yang zikir kuat-kuat la ilaha jangan ada orang baca kuat selama ada orang baca kuat-kuat jangan zikir kuat-kuat tapi ketika selesai baca kuat kita zikir kuat kopi panas sudah datang dari mulai yang dingin yang jeruk langkah ini bisa sampai yang ketiga apa jawabannya karena dengan zikir kuat itu tidak lain tidak bukan adalah orang yang beriman itu mendengarkan yang lain ikut mendengarkan karena kalau tidak didengarkannya yang lain tidak mendengarkan hanya untuk dirinya saja zikir kuat dan tak kuat jahat dan tak jahat tetap dipakai ada dalil menurut sunnah rasulullah sallallahu alaihi kalau antara yang zikir kuat dengan yang tidak kuat kelaik yang kuat mengatakan diri-miri akhirnya yang ketawa yang tidak bersikir kenapa mereka kelaik gara-gara zikir untung kita tidak zikir yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala memangnya ustaz tadi bacakan al-fateha bacakan al-ikhlas bacakan air kursi bacakan al-wakara awal dan hujung itu sampai atau tidak sampai ya sampai mana dalilnya sekarang kan lagi trend lagi trend mana dalilnya mana dalilnya padahal kalau kita sebutkan dalilnya dia pun tidak paham mana dalilnya ulama dulu tidak menanya dalil karena dia tahu ulama-ulama sebelumnya pasti berpendapat berdasarkan dalil sama seperti saya tadi naik pesawat saya naik pesawat dari bukan baru ke Jakarta dari Cengkareng ke Semarang saya tidak ketuk pintu pilot Pak pilot saya mau tahu ini pesawat ini mesinnya mana pakai kopling metik atau pakai manual rim handbrake mana saya cukup percaya sama dia saya percaya sama kamu saya percaya sama kiai tapi kalau mau dalil juga saya sebutkan kenapa kita membaca ini al-fateha memangnya sampai kepada orang meninggal dunia dalil yang pertama kata Nabi kalau ada orang meninggal dunia bacakan pada bagian kepalanya al-baqarah pada bagian kakinya al-fateha yang kedua Abdullah bin Umar berpesan kalau ada orang meninggal dunia bacakan pada bagian kepalanya awal al-baqarah pada bagian kakinya akhir al-baqarah dua versi yang ketiga Nabi mencabut pelepah korma pasak kawun isu'in di belahnya dua ditusuknya ke makam tusuk lagi ke makam lima fa'al ta'ala ya Rasulullah kenapa engkau lakukan ini kenapa engkau tusukkan ke makam ini selama pelepah korma itu basah maka pelepah korma itu bertasbih tasbihnya sampai kepada orang meninggal dunia apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab semakin sesuatu kalau tasbih pelepah korma saja sampai apa lagi tahlil orang beriman kalau tasbih pelepah korma saja sampai apa lagi bacaan Al-Quran orang beriman saya sudah sampaikan menurut Al-Quran saya sudah sampaikan menurut hadis saya sudah sampaikan menurut sahabat saya sudah sampaikan menurut ulama kalau sampian gak percaya juga dalil sudah habis jadi bagaimana Pak Ustaz siapa yang tak percaya saya Pak Ustaz, nama kamu lengkapnya siapa ini Pak Ustaz sama nomor HP sekalian, untuk apa nanti kalau sampian mati saya kirim cepat-cepat kasih kabar, sampian apa orang tidak ada jalan lain karena ini alam wair satu-satunya yang mengetahui hanya Nabi Muhammad memangnya kalau sudah meninggal dunia bacaan Quran, sampai tahlil, sampai, zikir sampai, doa sampai, tapi katanya yang sampai cuma doa anak soleh saja Pak Ustaz doa Ustaz gak sampai wah menghina saya masa dia bilang doa saya gak sampai doa siapapun sampai karena Nabi bermesan kepada Aisyah, ya Aisyah ya Ummul Mu'midin wah ibunya orang beriman kalau engkau lewat di pemakaman batik, ini masjid Nabawi ini pemakaman batik ini rumah Nabi otomatis Aisyah selalu lewat lalu lalang di depan makam batik jangan mulut diam saja doakan mereka yang ada di batik Aisyah tidak punya hubungan keluarga semua pada yang dibakik karena yang dibakik tidak semua keluarganya menunjukkan doa untuk orang meninggal dunia sampai seandainya doa untuk orang meninggal dunia tidak sampai maka tidak akan mungkin ada solat jenazah karena solat jenazah itu isinya doa sampai sampai bacaan Quran sampai tahlil sampai apa lagi yang sampai kurban Allahumma dan sampai untuk yang meninggal dunia pasti Nabi berkata ini untuk umat Muhammad yang hidup saja yang mati tidak dapat menunjukkan yang hidup dan mati sampai kurban sampai bacaan Quran sampai apa lagi yang sampai sodakoh saat sayang kepada ibunya bukan main cintai baktinya hal ini salah satu bakti kepada orang tua bakti semangat dan kemudian saat Ya Rasulullah ummi makas ummi ibu saya sudah mati meninggal dunia boleh gak saya bersedekah tapi pahalanya untuk ibu saya boleh gak pahala sedekah saya transfer untuk dia boleh gak kata Nabi tak sodak ya saat tak sodak apa sedekah apa sedekah yang paling afdal apa sedekah yang paling afdal untuk ibu saya kata Nabi sakyul ma sedekah yang paling afdal adalah memberi air minum itulah mengapa air minum paling banyak siji lurut lupa 456 sakyul ma kalau di tempat kita jangan lagi beri air minum karena sudah air hujan dari atas air di bawah banyak maka di tempat kita gak usah lagi sedekah air minum sedekah semen seratus sedekah kosin pintu itu sekolah banyak yang ada pintunya oh pintunya kacang sedekah tenda bayangkan kalau bapak ibu sedekah tenda sehingga bisa tutup tenda kita bisa buat acara siang kita buat acara sedekah baju anak yatim sedekah sampai sedekah kosin pintu sedekah mikrofon sedekah alat kesehatan sampai pahalanya maka ini semua sampai bacaan kur'an sampai doa sampai tahlil sampai sikir sampai salawat sampai sedekah air minum sampai makanan sampai maka tidak ada harapan tidak ada harapan orang yang putus asa karena merasakan tidak sampai putus harapan membuat orang putus amal sedangkan kita diajarkan tidak ada amal yang putus maka harapan orang beriman tak pernah putus selanjutnya yang ke 10 apa pelajaran ke 10 yang dapat kita ambil ustaz somat ini kalau tidak dibuat ini orang sudah lupa berapa banyak orang melupakan ulama berapa banyak orang tidak mengingat lagi satu peristiwa hari ini heboh panas tiba-tiba hilang hilang apalagi zaman internet sekarang update status mantap booming trending topic tiba-tiba hilang hilang hal ini membangkitkan semangat lagi semangat bil khusus keturunan cucu-cucu anak-anak daripada almarhum K.H. Hassan Anwar tapi saya yang tidak ada hubungan anak pun bangkit semangat saya oh ternyata bahasa itu perjuangannya begitu ya ternyata dia luar biasa ya maka saya berpikir Abdul Sohman sudah begitu lama beliau meninggal cucunya masih ingat anaknya mungkin tidak ada tapi cucunya masih ingat apakah engkau Hai Abdul Sohman nanti setelah meninggal dunia anak cucumu masih tetap ingat tidak ada jawaban kecuali doa kita selalu meminta doa Rabbana Hablana Minas Salim cucu Kiai Haji Hassan Anwar tidak hanya bermanfaat bagi kampung halaman yang digerobohkan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat di Semarang di Jawa Tengah bahkan kami di Riau Pulau Sumatera sana yang naik pesawat dua kali transit bisa bermanfaat dari cucu beliau pesantren gontor mendirikan gontor tujuh dan cucu beliau menjadi kiainya dan kami anak-anak kami selamat dari zina dari narkoba dengan sekolah di pesantren ini Allahuakbar mudah-mudahan anak-anak cucu kita juga bermanfaat buat orang-orang lain di seluruh dunia ini insyaAllah tidak ada gunanya anak kaya anak jadi orang terkenal anak jadi pejabat jadi artis tapi kalau tidak bermanfaat buat dunia dan akhirat makanya siapa yang paling mulia diantara kita ini siapa yang paling mulia diantara kita ini semua apakah yang paling banyak hartanya apakah yang paling kaya tidak yang paling mulia adalah pernah belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Alhamdulillah cucu-cucu cicit-cicit anak-anak buyut-buyut semua-semuanya keturunan beliau orang-orang yang bermanfaat orang yang paling bermanfaat adalah bermanfaat buat orang lain mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari kajian malam insyaAllah amin nanti kalau ada yang nanya apa acaranya siapa yang ceramah tidak ceramah cuma ngobrol ngobrol saja siapa nama penceramah yang ngobrol itu ustaz itu nama Allah ini bukan somat ini abdus somat itu tulisan salah abdus somat tapi yang salah bukan panitia memang nama itu sudah salah dari sejak ijazah SD sampai SMP sampai S1 sampai S2 sampai ke paspor sampai di batunisan betul abdus somat walwallawahad allahu somat ini hamba Allah tentu abdus somat as somat sempurna gak ada salahnya tapi abdus somat makhluk yang penuh dengan silap dan salah dari mulai jam 9 sekarang jam 10 30 1 jam setengah saya sudah ceramah itulah yang dapat saya sampaikan malam hari ini kalau ada yang bertanya berapa lama dia ceramah tadi 90 menit cuma segitu aja iya tapi jamaahnya tahan dia tak tahan Bapak Ibn Ali berkata Allah s.w.t siapa yang ceramah tadi ustaz somat apa yang disampaikannya ada 10 pelajaran dari haul ke Haji Hasan Anwar apa yang 10 itu waduh gak ingat jangan takut jangan ragu rekamannya ada tinggal cari saja di youtube abdus somat haul bahasan anwar enter langsung ketemu like and share terima kasih segala perhatian Muhammad segala kesilapan jangan beranjak dulu aminkan doa kiai la yajutami mala'un segala empat orang berkumpul faya doa ba'duhum berdoa satu orang wa yu aminhum sa'iruhum oh saya diminta baca doa padahal yang berdoa itu biasanya kiai supu alim ulama saya diberikan amanah doa ini dikabulkan Allah bukan kerana abdus somat doa ini dikabulkan Allah kerana ibu yang sudah mendidik anak jadi anak soleh doa ini dikabulkan Allah kerana ada para kiai para ulama yang lidahnya senantiasa basah berzikir kepada Allah puncak dari kajian la yajutami mala'un segala empat orang berkumpul faya doa ba'duhum berdoa satu orang wa yu aminhum sa'iruhum di aminkan yang lain illa ajabahum Allah Allah mengabulkan doa mereka ala hazih niyah wa kuli niyatin salihah alfa al-Fatiha amin segala hutang piutang kami wala maridhan illa syafaytah saudara kami yang sakit angkat penyakitnya sembuhkan sehatkan ya Allah wala maytan illa rahimtah yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayang mu ya Allah Allah jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lobak nerakamu Allahumma ya'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik tolong hati kami ini senantiasa berzikir bergingatmu dan beramal ibadah bersyukur padamu ya Allah Allahumma inna adhul kaminan hamni wal azan jauhkan kami daripada kesusahan dan kesulitan wal ajasi wal kasal jauhkan kami dari sifat lemah dan malas wal jubani wal bukhul jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit selamatkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain Allahumma aslih syabab al-muslimin selamatkan masyarakat kami dari riba dari zina dari narkoba dari perbuatan keji dan mongkar kalau rezikah masih tergantung di langit turunkan ya Allah kalau masih tertanam di tanah keluarkan ya Allah kalau rezeki kami di sejauh dekatkan kepada kami ya Allah kalau masih sulit mudahkan ya Allah Allahumma jadikan anak-anak kami para penghapal Quran jadikan negeri kami kampung halaman kami desa kami ini menjadi negeri yang aman tantram tidak ada satu musibah kecelakaan Allahumma inana sa'aluka selamatan fiddin berikan kami keselamatan dalam agama wa'afiatan fil jasad sehatkan badan kami wa ziyadatan fil ilmi tambahkan ilmu kami wa barakatan fil rizki berkahi rizki kami wa taubatan qabla al-maut beri kami taubat sebelum mati wa rahmatan indal ma'un berikan rahmat ketika mati wa ma'afiratan ba'adal ma'un berikan ampunan sesudah mati Allahumma hawin alayna fi sakarat il ma'un ringankan kami waktu sakarat il ma'un ya Allah wa najata minal nar selamatkan dari api neraka wal-afwa indal hisab ma'amkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab Allahumma khatim lana bihusnil khatimah wala takhtim alayna bi su'il khatimah Allahumma ja'al akhira kalamina indantihai ajalina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah rabbana filana zunubana ampun kandosa kami wal walidaina kedua orang tua kami walima syaitina kiai kiai kami bil khusus kiai haji hasan anwar ya Allah hadratus syih hashim as'ari kiai haji wahab hasbullah kiai haji para ulama ulama kami yang sudah mengajarkan kebaikan kepada kami man ahsanai laina semua yang sudah berbuat kebaikan kepada kami wa man ghaba anna yang tak dapat hadir malam ini kena sakit kena uzur syari Allahumma aj'al nabi alladzina istami'una alqawla fayttabihuna ahsanah jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringi adian amal-amal yang baik terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan akulu qawlihada astaghfirullah liwilakum wallahul muwafiq ila akwam al-tarik wa huwa yahdi ila sawaih sabiil wassalamu alikum wa rahmatullah wa barakatuh